Senior, kakak senior, dibunuh olehnya, Tuan Dewa Gemetar ketakutan dan tercengang. Dia, dia benar-benar berani membunuh kakak senior, para dewa dari Istana Kaisar Ilahi tidak dapat mempercayai mata mereka. Istana Kaisar Ilahi adalah kekuatan utama di bawah kuil jiwa bintang. Tak seorang pun di seluruh sektor jiwa bintang berani menyinggung perasaan mereka, apalagi membunuh mereka. Tapi Feng Wuchen tahu bahwa mereka didukung oleh kekuatan nomor satu di sektor jiwa bintang dan masih berani membunuh mereka. Seberapa sombongnya dia? Dia sama sekali tidak menganggap serius kuil jiwa bintang. Pembangkit tenaga dewa ilahi bintang lima benar-benar sampah di depan Feng Wuchen. Tatapan dinginnya menyapu para dewa Tuan lainnya. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Tatapan dinginnya menyebabkan para dewa gemetar ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kamu pasti bosan hidup, Tuan Dewa Bintang tiga berteriak dengan marah. Apakah begitu? Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Bocah sombong. Jangan berpikir bahwa Anda sangat kuat hanya karena Anda mempunyai kekuatan. Ketua istana dan para tetua akan segera datang. Karena kamu berani membunuh ahli istana kaisar ilahi, kamu bisa melupakan hidup. Tuan Dewa Bintang empat berteriak dengan marah. Apakah begitu? Feng Wuchen masih tidak terlalu memikirkannya. Feng Wuchen tidak takut bahkan jika ahli dari istana suci jiwa bintang datang, apalagi istana kekaisaran ilahi. Jika ini adalah kata-kata terakhirmu, pergilah dan bersatu kembali dengan kakak seniormu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Itulah yang aku katakan, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Di mata Feng Wuchen, Tuan Dewa ini harus mati. Bocah, jangan sombong. Anda akan menyesalinya nanti, kata Tuan Dewa dengan marah. Wajahnya berkedut hebat dan dia berharap bisa memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Tahan dia, jangan biarkan mereka melarikan diri. Ketika ketua istana dan para tetua tiba, itu akan menjadi saat kematian mereka. Kita tidak bisa membiarkan kakak senior mati sia-sia. Menyerang, teriak Tuan Dewa Bintang empat dengan marah. Ketiga Dewa Tuan mengaktifkan esensi ilahi mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa Feng Wuchen dapat memaksa kuil jiwa bintang menjadi lebih menakutkan. Dewa-dewa bintang lima yang memimpin telah terbunuh dan tiga dewa-dewa lainnya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Hanya dengan mereka bertiga, mustahil bagi mereka untuk menghadapi Feng Wuchen. Mereka tidak diragukan lagi mencari kematian mereka sendiri. Muhonglian menggelengkan kepalanya dan berkata, bodoh sekali. Su Feng menjadi semakin menghina. Mereka mencari kematiannya sendiri. Jangan pedulikan mereka. Orang-orang bodoh dan bodoh. Desir, desir. Bum-bum-bum. Berdengung. Ketiga Dewa Tuan bergabung dan menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia menggunakan tangannya untuk memblokir serangan ketiga Dewa Tuan dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Feng Wuchen hanya memblokir dan tidak melakukan serangan balik. Feng Wuchen adalah alam Dewa Bintang tujuh saat ini. Bahkan jika dia tidak menyerang, membiarkan ketiga orang itu menyerang dengan bebas, itu juga tidak akan menimbulkan kerugian sedikitpun pada Feng Wuchen. Serangan sengi tersebut tidak hanya gagal melukai Feng Wuchen sedikitpun, tetapi juga membuat mereka bertiga merasakan sakit yang sangat menusuk dari tangan dan kaki mereka. Hanya sedikit kemampuan ini, seranganmu tidak signifikan, kata Feng Wuchen dengan nada mencemoh. Tidak masuk akal. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda akan benar-benar berpikir bahwa Istana Kaisar Agung Surgawi kita mudah untuk ditindas. Tuan Dewa Bintang Empat mengertakan gigi dan meraum dengan marah, mendidih dengan niat membunuh. Dengeng dengungan. Semua kekuatan di tubuhnya dikerahkan. Aura kekerasan melonjak dengan gila-gilaan. Dewa Bintang Empat membentuk segel dengan kedua tangannya, setelah itu dia berteriak dengan marah, seni abadi. Gelombang kolosal mengepul surga. Seni abadi. Tebasan angin guntur alam semesta. Seni abadi. Tinju ilahi yang berkobar. Ketiga Dewa Sir merapal mantra pada saat yang hampir bersamaan untuk melancarkan serangan. Tiga kekuatan menakutkan menyerbu menuju Feng Wuchen dengan ganas. Serangannya cepat dan ganas. Boom, boom, boom. Dengeng dengungan. Tiga kekuatan menakutkan dari seni abadi tanpa ampun membombardir Feng Wuchen. Suara ledakan bergema di pegunungan sekitarnya, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Bocah busuk ini hanya meremehkan kita. Dia sebenarnya tidak mengelak sama sekali. Kata Tuan Dewa Bintang Empat dengan kejam. Perasaan diremehkan membuatnya sangat tidak bahagia. Orang lain mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, mengabaikan kekuatan kita, dia hanya mendekati kematian. Tuan Dewa Bintang Empat menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, kekuatan anak nakal ini berada di atas kekuatan kita. Serangan kita mungkin tidak akan bisa melukainya. Namun, ketua istana dan yang lainnya akan segera tiba. Selama kita menunda ini bocah nakal, dia akan tahu apa itu ketakutan sebentar lagi. Dengan alam Dewa Bintang Tiga milik putri, membunuh mereka semudah membalik tanganmu, kata orang lain sambil mencibir kejam. Ketika riak energi berangsur-angsur menghilang, Feng Wuchen yang sama sekali tidak terluka masih berdiri dengan bangga di kehampaan, auranya melonjak ke langit. Benar-benar tanpa cedera, bagaimana ini mungkin? Satu orang menjadi pucat karena ketakutan dan tidak percaya. Perlu diketahui bahwa Feng Wuchen tidak memiliki pertahanan atau perlawanan sedikitpun. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk menghadapi kekuatan Tiga Dewa secara langsung tanpa pertahanan apapun dan tetap tanpa cedera. Seperti yang diharapkan, Tuan Dewa Bintang Empat mengerutkan kening dalam-dalam. Dia juga sangat terkejut. Dia menatap dingin ketiga Dewa Tuan seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin, apakah ini seni abadi terkuatmu? Mengecewakan sekali, saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Bocah nakal, ketiga Dewa Tuan sangat marah. Mereka mengertakan gigi dan berharap bisa menumpuk Feng Wuchen ke dalam tumpukan pasta daging. Sekarang giliranku untuk menyerang. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan kemudian meninju ke udara. Ledakan. Feng Wuchen tidak mengaktifkan kekuatan apapun, tetapi pukulan ini membawa aura menakutkan seperti badai kematian. Hembusan angin yang mengerikan menyapu, membawa energi badai yang merusak saat melesat. Merasakan aura Feng Wuchen yang sombong, ketiga Dewa Tuan begitu ketakutan hingga mereka mengompol. Mereka sangat ketakutan. Ledakan. Puff puff puff. Kekuatan penghancur badai itu tiba dalam sekejap. Dengan ledakan keras, ketiga Dewa Tuan terguncang hingga mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka diterbangkan dan pakaian mereka dirobek-robek. Tubuh bagian atas mereka dipenuhi puluhan luka akibat bila angin. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Hanya aura pukulannya yang bisa melukai kita dengan parah. Apakah bocah ini monster? Itu terlalu menakutkan. Siapa dia? Dari mana datangnya generasi muda jenius yang menakutkan di dunia jiwa bintang? Ketiga Dewa Tuan benar-benar tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat setan. Aura pukulannya saja sudah cukup untuk melukai Dewa Bintang Empat dengan parah. Seberapa mengerikankah ini? Pukulan berikutnya akan mengirimmu ke jalanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan meninju lagi. Badai yang lebih mengerikan melanda. Ada lebih banyak bila angin dari sebelumnya dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Tidak, tidak, berhenti. Melihat badai yang lebih mengerikan melanda. Ketiga Dewa Tuan ketakutan. Mereka berteriak ketakutan dan putus asa. Pukulan sebelumnya bisa melukai mereka dengan parah. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan. Jika itu mengenai mereka, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Berhenti. Pada saat ini, suara gemurutua dan agung datang dari langit. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Tuan Istana, selamatkan kami. Mereka bertiga berteriak ketakutan dan cemas. 1852. Chen, Kaisar Dewa Bintang 3, 2 Kaisar Dewa, dan Raja Dewa Bintang 9. Sepertinya ketua istana dari Istana Kaisar Ilahi ada di sini. Tian Sha mengirimkan suaranya dengan hormat. Gua tempat tinggal macam apa yang bahkan Kaisar Dewa pun ada di sini. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Para ahli dari Istana Kaisar Ilahi ada di sini. Yang meyer sedikit mengernyit. Su Feng berkata dengan nada menghina, terus kenapa? Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan menolak bersulang hanya untuk minum, Chen akan tetap membunuh mereka. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen tidak punya niat untuk berhenti setelah meninju. Ketiga Dewa Raja memandang dengan putus asa dan ketakutan saat badai meluas dengan cepat. Akhirnya, dengan ledakan keras, ketiga Dewa Raja berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Badai yang mendominasi mengguncang kehampaan seperti permukaan laut. Meskipun Kaisar Dewa berusaha menghentikannya, Feng Wu Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Karena mereka pantas mati. Beraninya kamu. Seorang lelaki tua berteriak dengan marah ketika dia menyadari bahwa ketiga murid Dewa Raja telah terbunuh. Bocah busuk. Beraninya kamu membunuh murid Istana Kaisar Ilahi. Orang tua lainnya berteriak dengan marah. Empat aura agung dan niat membunuh menyebar dari langit. Auranya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa bahwa mereka tak terkalahkan. Itu adalah kepala istana dari Istana Kaisar Ilahi dan ketiga tetua. Desir-desir-desir. Detik berikutnya, keempat lelaki tua itu melintas dan menatap Feng Wu Chen dengan ganas dengan niat membunuh. Bocah busuk. Anda punya nyali. Pak tua akan membunuhmu hari ini. Seorang lelaki tua berteriak pada Feng Wu Chen. Kekuatan mengerikan dari Dewa Raja Bintang Sembilan meledak dan auranya melonjak ke langit. Feng Wu Chen memandang mereka bertiga dengan dingin dan mencibir. Oh. Apakah begitu? Dengeng dengungan. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen mengedarkan esensi ilahinya dan mencibir. Tua, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Raja Ilahi Bintang Tujuh. Su Feng dan dua orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan saat mereka berseru pada saat yang sama, tercengang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Chen sebenarnya telah berhasil menembus menjadi Dewa Bintang Tujuh. Ini? Ini terlalu tidak normal? Bukan. Apakah saya melihat sesuatu? Su Feng berkata dengan tidak percaya. Dia merasa sedang melihat sesuatu. Wajah cantik Muhong Lian tampak lesu dan dia berkata dengan hampa, itu benar-benar Dewa Bintang Tujuh. Kecepatan kultifasi Chen berada di luar imajinasi kita. Dalam waktu kurang dari sebulan, Chen berhasil menembus alam bintang empat. Menembus empat bintang dalam sebulan, yang Mei Er sudah terpana di tempat. Seolah-olah dia ketakutan, tidak bergerak sama sekali. Melompat empat bintang dalam sebulan, kecepatan kultifasi mengerikan macam apa ini? Di seluruh tujuh alam Dewa, sama sekali tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Raja Ilahi Bintang Tujuh, wajah master istana Kekaisaran Agung dan ketiga tetua dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah melihat cukup banyak orang jenius, tetapi seorang jenius seperti Feng Wuchen yang bisa melangkah ke alam Dewa Bintang Tujuh di usia yang begitu muda, belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang jenius yang menentang surga sama sekali tidak ada di dunia jiwa bintang. Tuan Muda Istana Jiwa Bintang dipuji sebagai jenius nomor satu di dunia jiwa bintang, namun tingkat pengolahannya tidak begitu. Itu menakutkan, bukan? Dan usia anak laki-laki ini bahkan lebih muda dari Tuan Muda Jiwa Bintang, kata seorang tetua dengan kaget. Master Istana Kekaisaran Agung mengerutkan keningnya dalam-dalam. Esensi Ilahi Anak Laki-Laki ini luar biasa. Sangat kuat dan mendominasi. Kekuatan tempurnya mungkin mampu bersaing dengan Dewa Ilahi Bintang VIII. Anak laki-laki ini mungkin bukan dari dunia jiwa bintang. Huh, siapa yang peduli siapa dia? Karena dia berani membunuh murid Istana Kekaisaran Agungku, dia harus membayar dengan nyawanya. Tetua Ketiga Dewa Bintang IX berteriak dengan marah. Aura pembunuh yang kejam melintas di mata lamanya. Dia segera menginjak kekosongan dan terbang dengan agresif. Sebagai alam Dewa Bintang IX, bagaimana Tetua Ketiga bisa takut pada Dewa Bintang VII Feng Wuchen? Datanglah pada waktu yang tepat. Biarkan saya melihat kekuatan tempur saya saat ini. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung menjadi cibiran misterius. Dengeng dengungan. Kekuatan badan tertinggi tahap ketiga diaktifkan. Cahaya kemasan menyelaukan melesat ke langit. Aura Feng Wuchen melonjak pesat. Ruang dalam radius seribu kaki terdistorsi dengan hebat. Kekuatan tempurnya memang meningkat. Master Istana Kekaisaran Agung mengerutkan keningnya. Huh, terus. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu mengalahkan Tetua Ketiga. Seorang Tetua berkata dengan nada menghina. Jika kamu berani membunuh murid Istana Kekaisaran Agungku, kamu harus bersiap untuk mati. Domein Tuhan. Feng Wuchen berteriak. Kekuatan tempurnya melonjak lagi dan auranya menjadi lebih menakutkan. Dalam sekejap mata, kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat Dewa Bintang VIII. Hanya itu yang kamu punya. Tetua ketiga bertanya dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Lebih dari itu, Feng Wuchen tertawa mengejek. Sambil berpikir, dia mengeluarkan empat senjata ilahi pada saat yang bersamaan. Aura Feng Wuchen melonjak lagi dan aura mengerikan menyapu. Masih bisa meningkat. Tunggu sebentar. Ini adalah senjata ilahi. Mata Tuhan Istana Kekaisaran Agung membelalak saat dia berseru kaget. Itu benar. Itu adalah senjata ilahi. Bocah bau ini sebenarnya punya tiga, bukan, empat senjata ilahi. Semuanya adalah level sembilan. Tetua pertama sangat terkejut hingga tulang-tulang tuannya mulai bergetar. Pak Tua, apakah kamu melihat sesuatu? Empat senjata ilahi dan kekuatan dewa ilahi bintang sembilan. Kekuatan tempurnya meningkat dua bintang. Dari mana asal bocah ini? Tetua kedua tercengang. Master Istana Kekaisaran Agung berkata dengan kaget, saya tidak percaya. Begitu empat senjata ilahi muncul, kekuatan tempur Feng Wuchen langsung melonjak ke tingkat dewa ilahi bintang sembilan. Kekuatan dan auranya tidak kalah dengan tetua ketiga. Bagaimana ini mungkin? Tetua ketiga tercengang saat dia menatap Feng Wuchen. Kekuatan tempur dewa bintang sembilan, Su Feng, Yang Mei Er, dan yang lainnya tercengang. Kekuatan mengerikan seperti itu telah jauh melampaui kekuatan mereka. Dia menatap dingin pada tetua ketiga. Pada saat itu, tetua ketiga merasa seolah-olah dia adalah seekor kelinci yang sedang ditatap oleh seekor harimau. Dia sebenarnya merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Pak Tua, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Feng Wuchen mengejek saat matanya yang hitam pekat bersinar dengan niat membunuh. Sayap di punggungnya mengepak saat Feng Wuchen langsung berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Mendengar ini, wajah kaget tetua ketiga berubah menjadi serius saat dia merasakan bahaya mendekat. Ia berkata dengan kejam, Pak Tua, aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kekuatan dewa bintang sembilan. Sayapnya mengepak lagi saat Feng Wuchen tiba-tiba melaju. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan tetua ketiga dan meninjunya dengan kuat. Tetua ketiga tidak mundur dan membalas dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua tinju itu bertabrakan dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi. Energi dari tabrakan menghancurkan kehampaan tanpa hambatan. Tetua ketiga sebenarnya terpaksa mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Tetua ketiga terkejut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dewa bintang sembilan yang asli lebih rendah daripada penipu ulung. Pada saat tabrakan, tetua ketiga merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Kekuatan yang sangat kuat. Tetua ketiga sebenarnya dirugikan. Sang tetua terkejut lagi. Feng Wuchen tertawa dingin sambil meninju lagi. Auranya melonjak dan kekuatannya bahkan lebih mendominasi dan bertenaga. Apa? Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi tetua ketiga berubah drastis saat rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. 1853. Sebagai dewa bintang tujuh, bahkan dengan dukungan senjata ilahi, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, bukan? The Great Elder terkejut lagi dan berkeringat dingin. Jelas sekali bahwa kekuatan Feng Wuchen berada di atas kekuatan tetua ketiga. Tetua ketiga dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya pukulan Feng Wuchen. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Pukulan ini adalah kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Tetua ketiga, hati-hati. Penguasa Istana Kekaisaran dengan cepat mengingatkannya. Seni Surgawi Kemarahan Guntur Menghadapi kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi, tetua ketiga tidak berani mengulur-ulur waktu. Dia dengan cepat menggunakan seni surgawinya untuk melawan. Bahkan ketika dia melihat tetua ketiga menggunakan seni surgawinya, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia tidak mundur sama sekali. Ledakan Dengeng Dengungan Ledakan yang memekakan telinga terdengar dari tabrakan pada jarak nol. Riak energi yang sangat mengerikan bergulung dan menyebar seperti longsoran salju. Kemana pun ia melewatinya, ruang angkasa sebenarnya tidak mampu menahan tekanan dan terkoyak menjadi banyak retakan hitam pekat. Ada apa dengan kekuatan bocah ini? Bahkan dengan kekuatan seni surgawi orang tua itu, aku tidak bisa menggoyahkannya. Tetua ketiga sangat terkejut. Bahkan ketika dia menggunakan seni surgawi, dia tidak dapat menekan Feng Wuchen. Dalam tabrakan sengit tersebut, Feng Wuchen tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Dia menolak kekuatan seni surgawi tetua ketiga. Tetua agung berkata dengan bingung, dia menolaknya. Apakah bocah ini benar-benar Dewa Bintang Tujuh? Dia melawan seni surgawi tetua ketiga dengan tangan kosong. Tubuh bocah ini sangat kuat. Tuan Istana Kekaisaran sangat terkejut saat ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang berani mempercayainya. Melihat tetua ketiga yang sangat terkejut, Feng Wuchen tertawa dingin. Kau benar-benar Dewa Bintang Sembilan, tapi kekuatanmu biasa saja. Ketika dia mendengar ini, wajah tetua ketiga langsung menjadi gelap. Dia tampak seperti ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Bagaimanapun juga, Dewa Bintang Tujuh adalah Dewa Bintang Tujuh. Mustahil baginya untuk bertarung melawan Dewa Bintang Sembilan. Kamu hanya memiliki senjata ilahi untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu. Bocah, jangan terlalu sombong. Tetua ketiga mengertakan gigi. Wajahnya sangat gelap sehingga tampak seperti air akan menetes dari sana. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Sejujurnya, dengan kekuatanmu, sungguh tidak mudah untuk menguji kekuatan bertarungku. Tidak masuk akal, Feng Wuchen mengejek lagi. Penatua ketiga sangat marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Pedang mistik gelap. Tetua ketiga meraung dengan marah. Dia mengeluarkan pedang abadi, dan kekuatan bertarungnya meroket. Fakta bahwa Penatua ketiga telah mengeluarkan artefak abadi natalnya berarti dia telah mencapai akhir dari kesabarannya. Tetua ketiga memegang pedang mistik kegelapan di tangannya dan mengarahkannya secara diagonal ke arah kehampaan. Dia sangat menakjubkan saat niat pedang yang melonjak melesat langsung ke awan. Kekuatan tempurnya sudah mendekati puncak alam dewa bintang sembilan. Pedang mistik gelap ditempatkan di depannya. Dia membentuk pedang dengan tangan kirinya dan menebaskannya pada bilahnya. Pada saat itu, ribuan bayangan pedang yang menakutkan mengembun di sekitar tetua ketiga. Desir. Desir. Berdengung. Dengan gelombang pedang mistik gelap, ribuan bayangan pedang hijau melesat seperti kilat. Serangkaian dentuman sonic yang memekakkan telinga bergema di kehampaan. Seolah ribuan pedang telah kembali ke bentuk aslinya. Itu sangat indah dan mengesankan. Serangannya sangat ganas dan pemandangannya luar biasa. Kekuatan ini memang tidak lemah. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman dingin. Dia menekuk tangannya dan noda darah muncul di tengah cakarnya. Pedang darah muncul dari telapak tangannya. Itu dipenuhi dengan aura haus darah dan kekuatan mengerikan yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Begitu pedang darah muncul, niat pedang yang tak tertandingi tersapu dengan liar. Itu dipenuhi dengan aura seorang kaisar. Pedang yang menakutkan. Apakah bocah ini menggunakan darah untuk memberi makan pedangnya? Tampaknya itu bukan artefak ilahi. Tuan Istana Kekaisaran mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat pedang aneh seperti itu sebelumnya. Pedang darah. Kekuatan ini telah mencapai tingkat kaisar ilahi. Mata tetua pertama menyipit. Dia sangat ketakutan. Apakah bocah ini monster? Dia sebenarnya memiliki pedang darah yang menakutkan. Mata tetua ketiga membelalak dan dia tidak bisa menahan nafas. Pedang darah itu melayang di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen perlahan menggenggamnya. Dengeng dengungan. Pedang darah di tangannya menebas dan menunjuk secara diagonal ke kekosongan. Pedang ki yang besar meluncur, menyebabkan kekosongan terdistorsi dan bergetar. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedangmu, aku akan menebasnya dengan satu serangan. Aku akan membunuh dewa. Feng Wuchen berteriak. Pedang darah itu tersapu dengan kekuatan yang luar biasa. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Pedang darah yang panjangnya beberapa ribu kaki ditembakkan. Cahaya darah menutupi kekosongan dan mengubahnya menjadi merah darah. Aneh dan menakutkan. Energi pedang darah sangat mendominasi. Melihat energi pedang darah yang panjangnya beberapa ribu kaki, dahi tetua ketiga dipenuhi keringat. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Melihat ekspresi terkejut tetua ketiga, seolah-olah dia sudah terpana. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Kemanapun pedang darah raksasa itu lewat, bayangan pedang tetua ketiga tidak bisa bergerak sama sekali. Semuanya mudah dihancurkan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar terus-menerus. Bagaimana ini mungkin, melihat ini, tetua ketiga tercengang. Seni surgawi yang telah dia gunakan seluruh kekuatannya untuk digunakan sama lemahnya dengan lalat di depan pedang darah Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, ribuan bayangan pedang semuanya hancur. Pedang darah itu dengan kejam menyerang tetua ketiga yang ketakutan. Ini adalah kekuatan kaisar surgawi. Penguasa istana kekaisaran sangat terkejut. Dia belum pernah melihat kaisar ilahi bintang tujuh yang begitu gila. Dia merasa bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pedang darah Chen menjadi semakin menakutkan. Su Feng menelan ludahnya karena ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Memberi nutrisi pada pedang dengan esensi darah memang menakutkan. Ini seharusnya menjadi kartu truf Tuan Muda Chen yang paling menakutkan. Dengan kombinasi pedang darah dan seni dewa, aku khawatir bahkan kaisar dewa bintang satu pun akan dikalahkan oleh Tuan Muda. Chen, Muhonglian menebak, wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Boom-boom-boom. Puff. Dengeng dengungan. Menghadapi pedang darah mengerikan yang panjangnya beberapa ribu kaki, tetua ketiga hanya bisa membentuk perisai energi untuk memblokirnya. Namun dengan ledakan yang mengejutkan, perisai energi itu langsung hancur. Tetua ketiga memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Kekuatan pedang darah sangat menakutkan. Tetua ketiga tidak mampu memblokir kekuatan pedang darah. Dia didorong mundur beberapa ratus meter. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa memblokirnya bahkan jika dia mengertakkan gigi. Kenapa kamu tidak datang membantu? Tetua ketiga yang panik meraung dengan cemas. Penatua ketiga. Tetua agung segera bergegas keluar. Jika dia tidak melakukan intervensi tepat waktu, nyawa tetua ketiga akan berada dalam bahaya. Dia mengalahkan Kaisar Ilahi Bintang Sembilan dengan satu pedang. Kekuatan Chen benar-benar menakutkan. Di bawah Kaisar Ilahi, Chen pasti tak terkalahkan. Su Feng berkata dengan suara gemetar. Sebagai Kaisar Ilahi Bintang Dua, kekuatan tetua agung mampu menghancurkan Kaisar Ilahi Bintang Sembilan manapun. Dengan pukulan di telapak tangannya, dia langsung mengalahkan pedang darah Feng Wu Chen. Melihat ini, Feng Wu Chen mencibir. Kaisar Ilahi Bintang Dua sungguh kuat. Kamu bisa menghancurkan pedang darahku dengan satu pukulan. Berat, kamu tidak lemah untuk bisa mengalahkan tetua ketiga. Namun dibandingkan dengan Kaisar Ilahi, kamu masih jauh, kata tetua agung dengan murung. Kekuatanku memang tidak sekuat Kaisar Ilahi. Tapi jika kamu ingin menindas yang lemah, lain ceritanya. Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen dapat mengaktifkan kekuatan pembunuhan surga kapan saja. Akan mudah baginya untuk membunuh Kaisar Ilahi ini. 1854 Ada apa dengan pedang darah bocah ini? Pak Tua telah hidup bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat pedang darah yang begitu aneh. Wajah tetua ketiga menjadi gelap dan dia sangat terkejut. Jika penatua agung tidak melakukan intervensi, penatua ketiga akan terluka parah. Huh, sombong sekali. Penatua agung menyipitkan matanya. Semakin kuat Feng Wu Chen, semakin kuat pula niat membunuh tetua agung. Penatua agung dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Seorang jenius yang mempesona pasti memiliki latar belakang yang kuat. Namun, ini adalah batas jiwa bintang. Tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkan mayat tersebut. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Ilahi Bintang II telah diaktifkan. Kekuatan agung melonjak hingga ke sembilan langit dan mengguncang kekosongan dalam radius beberapa ribu kaki. Nak, kesombonganmu berakhir di sini. Tetua agung berkata dengan muram dan hendak membunuh Feng Wu Chen. Berhenti. Namun, pada saat ini, suara tua namun agung terdengar. Aura yang sangat menakutkan menekan tetua agung tanpa ampun. Kaisar Ilahi Bintang IX, penguasa kuil jiwa bintang. Wajah tetua agung berubah. Dia sangat ketakutan dan jiwanya terbang menjauh. Tuan kuil jiwa bintang, master istana kekaisaran dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat familiar dengan aura menakutkan ini. Aduh. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua muncul. Dia adalah penguasa kuil jiwa bintang, Fu Singhun. Saat Fu Singhun muncul, beberapa sosok muncul. Itu adalah Fu Su dan tiga tetua kuil jiwa bintang. Itu adalah penguasa kuil jiwa bintang. Seru Su Feng. Yang Meir berkata, sepertinya penguasa kuil jiwa bintang juga mengetahui tentang gua tempat tinggalnya. Bahkan penguasa kuil jiwa bintang pun diperingatkan. Tempat tinggal gua ini tidak sederhana. Feng Wu Chen berpikir dalam hati sambil melirik ke arah master kuil jiwa bintang. Chen, segel tempat tinggal gua memang kuat. Tanpa budidaya yang cukup kuat, seseorang tidak dapat merasakan keberadaan segel tersebut, kata Tian Sha. Salam kepada master kuil jiwa bintang. Wakil guru, tiga tetua. Tuan Istana Kekaisaran dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Beraninya kamu. Hallmaster dari Star Soul Hall berteriak dengan marah. Aura mengerikan meledak dan membuat takut Tuan Istana Kekaisaran dan yang lainnya. Puff, penguasa Istana Kekaisaran dan yang lainnya memuntahkan setegup darah pada saat yang bersamaan. Wajah mereka langsung menjadi pucat dan dipenuhi ketakutan dan kepolosan. Tetapi pada saat yang sama, dia menduga itu ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Kalau tidak, Master Star Soul Hall tidak akan begitu marah. Seperti yang diharapkan. Hallmaster Star Soul dengan cepat melintas ke sisi Feng Wu Chen dan menyapa dengan hormat. Salam untuk Chen. Kami datang terlambat dan menyebabkan Tuan Muda Chen menderita. Salam, Chen. Fusu dan ketiga tetua juga membungku hormat, hati mereka gemetar ketakutan. Setelah kejadian sebelumnya, Fusinghun dan yang lainnya diliputi rasa takut terhadap Feng Wu Chen dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Saya tidak menyangka kalian akan datang juga, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Kami datang karena gua tempat tinggalnya. Kami tidak tahu bahwa Chen juga tahu tentang gua tempat tinggalnya, kata Fusinghun dengan hormat. Saya baru tahu tentang gua tempat tinggalnya karena murid-murid Istana Kekaisaran ingin membunuh Liu Wuhan dan yang lainnya, kata Feng Wu Chen. Apa? Chen? Dia? Dia Chen. Melihat bagaimana Fusinghun dan yang lainnya memperlakukan Feng Wu Chen dengan sangat hormat dan bahkan memanggilnya sebagai Chen, penguasa Istana Kekaisaran dan yang lainnya terkejut. Grand Elder berkata dengan ketakutan, kami tidak mengira dia adalah Chen. Tapi bukankah Chen seorang alkemis? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu karena mereka tahu bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis yang kuat sehingga mereka tidak mengasosiasikan Feng Wu Chen yang kuat dengan Chen. Setelah mengetahui identitas Feng Wu Chen, penguasa Istana Kekaisaran dan yang lainnya menjadi sangat ketakutan. Bahkan Fusinghun harus memperlakukannya dengan hormat. Mereka sebenarnya berani berkomplot melawan Feng Wu Chen. Ini hanya mendekati kematian. Kami tidak mengetahui identitas Chen dan menyinggung perasaanmu. Tolong selamatkan nyawa kami, kata pemimpin Istana Kekaisaran dengan hormat. Jantungnya hampir meledak keluar dari dadanya. Tolong selamatkan hidup kami, Chen. Grand Elder dan yang lainnya juga memohon dengan ketakutan. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat dengan kalian. Aku sudah membunuh mereka yang perlu dibunuh. Feng Wu Chen mengangkat bahunya. Terima kasih, Chen, karena telah menyelamatkan hidup kami. Penguasa Istana Kekaisaran dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih dan menghela nafas lega. Jika Feng Wu Chen tidak berniat melepaskan mereka, Fusinghun pasti akan membunuh mereka berempat tanpa ragu selama dia memberi perintah. Apa istimewanya gua tempat tinggal ini? Bahkan kepala olah-olah jiwa bintang pun diperingatkan, Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Penguasa Istana Kekaisaran dengan cepat berkata, Chen, kami telah menemukan gua tempat tinggalnya tiga tahun yang lalu. Namun, karena segel di gua tempat tinggal itu sangat kuat, kami tidak dapat membuka segelnya. Oleh karena itu, kami menduga pasti ada beberapa harta karun di gua tempat tinggalnya. Sekarang budidaya kami telah meningkat pesat, kami ingin mencobanya bersama-sama. Aku mengerti, Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya. Chen, tolong, penguasa Istana Kekaisaran dengan cepat memberi isyarat agar dia mengikutinya. Feng Wu Chen terbang menuju gunung tempat gua itu berada. Fusinghun dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Ayo kita lihat juga. Su Feng berkata buru-buru dan terbang bersama Liu Wuhan, yang baru saja bangun. Yang Meir dan Mu Hong Lian mengikuti dari belakang. Gua tempat tinggalnya tersembunyi dan ditutupi tanaman merambat. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka bahkan tidak akan menyadari keberadaan gua tempat tinggalnya. Chen, segel tempat tinggal gua sangat kuat. Tiga tahun lalu, ketua Ola Jiwa Bintang dan yang lainnya tidak dapat membuka segelnya, kata penguasa Istana Kekaisaran dengan hormat di depan tempat tinggal gua. Chen, kekuatan segelnya luar biasa. Kami tidak yakin sudah mencapai tingkat apa. Saat kami mencoba membuka segel dengan paksa, kami semua terluka parah. Chen, kamu harus berhati-hati, Fu Xinghun segera mengingatkan. Sebagai master formasi, Feng Wu Chen secara alami dapat melihat bahwa segel itu tidak sederhana. Feng Wu Chen maju beberapa langkah dan perlahan mengulurkan tangannya. Ketika dia dihentikan, kekuatan segel yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak. Lampu hijau menyilaukan meledak dan memaksa Feng Wu Chen mundur. Tanpa menyentuhnya, seseorang tidak dapat merasakan aura apapun. Namun, begitu mereka menyentuhnya, kekuatan mengerikan meledak. Chen, Fu Xinghun dan yang lainnya terkejut. Kekuatan segel itu memang menakutkan. Saya khawatir itu adalah segel yang dibuat oleh ahli yang mulia. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menebak. Untungnya, Feng Wu Chen tidak menggunakan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Apa, seorang ahli yang mulia, Fu Xinghun dan yang lainnya terkejut. Chen, kekuatan yang mulia Dewa Bintang Tujuh, suara Tian Sa terdengar. Segel yang menakutkan. Bukankah itu berarti kita tidak bisa membukanya? Penguasa Istana Kekaisaran kecewa. Dia ingin mencoba lagi, tetapi ketika dia mengetahui bahwa kekuatan segel telah mencapai alam yang mulia, dia segera menyerah. Meski kita tidak bisa memecahkannya, bukan berarti kita tidak bisa masuk, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Segel naga emas diaktifkan dan Feng Wu Chen segera menggunakan perjalanan luar angkasa. Ruang di depan gua tempat tinggalnya mengembun menjadi pusaran air. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen dan yang lainnya menghilang. Ketika Feng Wu Chen dan yang lainnya muncul kembali, sebelum Fu Xinghun dan yang lainnya terkejut, aura yang sangat menakutkan mengalir ke arah mereka. Yang Mulia Dewa Bintang Tujuh Chen, hati-hati, suara Tian Sa tiba-tiba terdengar. 1855 Aura Dewa Tertinggi Bintang Tujuh Feng Wu Chen juga segera menyadari aura mengerikan itu. Itu adalah aura orang yang hidup. Itu benar, itu memang aura orang yang hidup. Pemilik dua tempat tinggal ini masih hidup. Ada seseorang di sini, Fu Xinghun dan yang lainnya sangat terkejut. Fu Xinghun dan yang lainnya memandang pria parubaya yang duduk di tengah gua tempat tinggalnya. Aura mengerikan datang dari orang ini. Namun, pria parubaya itu memang berada dalam kondisi ilusi karena dia adalah tubuh spiritual. Tubuh Rohani Feng Wu Chen mengerutkan kening dan melihat mayat di samping tubuh spiritual. Itu adalah tubuh fisik dari tubuh rohani. Mengapa mayatnya masih ada di sini? Feng Wu Chen bingung. Jiwa manusia telah meninggalkan tubuhnya, yang berarti tubuh fisiknya rusak parah dan tidak berguna. Chen, ada tulang jiwa di dalam mayat. Kekuatan orang ini jelas tidak sederhana, kata Tian Sa melalui telepati. Oh, tulang jiwa. Feng Wu Chen kaget dan berpikir, pantas saja dia masih menyimpan mayatnya. Ternyata ada tulang jiwa. Saat semua orang panik, pria yang sedang berkultifasi tiba-tiba membuka matanya. Dua pancaran cahaya yang menggetarkan jiwa keluar dari matanya. Beraninya kamu mengganggu kultifasiku. Sepertinya kamu bosan hidup. Pria parubaya itu berkata dengan dingin dengan tatapan mematikan, yang membuat Fuxing Hun dan yang lainnya ketakutan. Aura yang sangat mengerikan menyebar dan tanpa ampun menekan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Feng Wu Chen mendapat dukungan Tian Sa dan tidak terpengaruh. Namun, Fuxing Hun dan yang lainnya semuanya lumpuh di tanah karena ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Di hadapan dewa tertinggi bintang tujuh, mereka semua adalah semut. Senior, harap tenang. Kami tidak bermaksud menerobos masuk dan tidak mengetahui bahwa seseorang sedang berkultifasi di gua tempat tinggalnya. Saya dapat memahami kemarahan senior karena diganggu, tetapi senior juga salah, kata Feng Wu Chen perlahan seolah dia tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, Fuxing Hun dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka muntah darah. Ini adalah gua orang lain. Tidak peduli apa alasannya, menerobos masuk adalah tindakan yang salah. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki ahli yang menakutkan di belakangnya, siapa yang bisa menyelamatkannya sekarang? Dia telah menerobos masuk ke gua orang lain dan bahkan berani mengatakan bahwa dia salah. Dia hanya mencari kematian. Sesuatu yang salah. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan tertawa karena marah. Dia berkata dengan dingin, kamu melanggar tempat tinggalku, dan sekarang kamu bilang aku salah. Bocah busuk, jika kamu tidak bisa menjelaskannya sendiri, aku akan segera mengubahmu menjadi abu. Seluruh alam dewa tahu tentang perburuan harta karun di dalam gua. Tiga tahun lalu, gua itu ditemukan, dan mereka menyerang formasi. Pada saat itu, senior tidak menghentikan mereka. Ini kesalahan senior. Jika Anda mendengus dua kali, hasil hari ini tidak akan terjadi, kata Feng Wu Chen dengan jujur, seolah-olah dia sangat masuk akal. Wajah pria parubaya itu berkerut, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia sangat marah hingga organ dalamnya berjatuhan dengan hebat. Fu Singhun dan yang lainnya benar-benar tercengang saat mereka memandang Feng Wu Chen dengan tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana Feng Wu Chen berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Mengucapkan omong kosong di depan yang mulia dewa bintang tujuh sama saja dengan mendekati kematian. Jelas sekali bahwa kata-kata Feng Wu Chen telah membuat marah pria parubaya itu. Beraninya kau melontarkan omong kosong di hadapanku. Anda sedang mendekati kematian. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya langsung meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatan mengerikan meledak. Dia segera bergegas menuju Feng Wu Chen dan melakukan serangan telapak tangan. Serangan yang mulia dewa bintang tujuh sangat dahsyat dan tak tertandingi. Melihat pria itu menyerang, Fu Singhun dan yang lainnya benar-benar putus asa. Mata mereka dipenuhi keputus asaan saat mereka pasrah pada takdir. Apakah kamu tidak menginginkan tulang jiwa lagi? Melihat pria itu bergegas ke arahnya, ekspresi Feng Wu Chen tetap tidak berubah saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, saat Feng Wu Chen mengatakan itu, ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Telapak tangannya berhenti setengah meter dari wajah Feng Wu Chen dan langsung mencabut kekuatannya. Apa katamu? Pria parubaya itu mengerutkan kening dalam-dalam. Tulang jiwa, ekspresi Fu Singhun dan yang lainnya juga berubah drastis saat mereka melihat Feng Wu Chen dengan kaget. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Jiwamu telah meninggalkan tubuhmu, yang berarti lukamu sebelumnya sangat serius dan tubuh fisikmu hancur. Kamu menyimpan mayatmu karena kamu tidak sanggup berpisah dengan tulang jiwamu, tetapi kamu punya tidak ada cara untuk memulihkan tubuh fisik Anda yang hancur. Tubuh jiwa Anda saat ini dapat sepenuhnya membangun kembali tubuh fisik Anda, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda sedang menunggu cara. Kamu benar-benar dapat melihat bahwa mayatku memiliki tulang jiwa. Apakah kamu seorang alkemis? Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan bertanya sambil perlahan menarik kembali telapak tangannya. Chen adalah seorang alkemis. Seorang alkemis tingkat Dewa Raja. Fu Singhun buru-buru berkata. Melihat Feng Wu Chen dengan serius, pria itu bertanya, Apakah Anda punya cara? Jika Anda dapat melindungi tulang jiwa saya, saya akan menghapuskan masalah Anda masuk tanpa izin ke tempat tinggal gua saya. Aku bahkan akan memberi kalian masing-masing artefak surgawi. Mendengar itu, penguasa istana kekaisaran dan yang lainnya sangat gembira. Mayatnya telah dimusnahkan. Bagaimana cara memulihkannya? Fusu memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Mayat tanpa tanda-tanda kehidupan perlahan-lahan akan membusuk dan tersegel dalam es. Dia belum pernah melihat mayat yang bisa dipulihkan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mayat ini sudah tidak berguna. Tetapi tulang jiwanya masih utuh, kata pria parubaya itu. Itu karena kultifasimu kuat. Kamu punya kekuatan untuk menjaga tulang jiwamu. Itulah sebabnya kondisinya sempurna. Begitu kekuatan tulang jiwamu habis, tulang jiwa itu akan hilang. Saat ini, masih dalam kondisi sempurna. Karena kekuatanmu, kata Feng Wu Chen. Sebagai dewa tertinggi bintang tujuh, untuk bisa melukaimu seperti ini, ia haruslah dewa tertinggi bintang sembilan atau dewa tertinggi, tebak Feng Wu Chen. Apakah kamu punya cara atau tidak? Pria parubaya itu bertanya dengan suara rendah. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata dengan santai, ini sangat sederhana. Dapatkan pil pengecoran tubuh dan perkuat kembali tubuh fisik Anda. Pada saat yang sama, gabungkan tulang jiwa Anda ke dalam tubuh fisik Anda. Fu Singhun berkata, Chen, menurutku itu tidak semudah itu, kan? Huff, mudah bagimu untuk mengatakannya. Aku adalah dewa tertinggi bintang tujuh. Di mana saya dapat menemukan pil dewa tertinggi bintang tujuh? Tua di Menara Ilahi Alkemis semuanya sombong. Tidak mungkin mereka meminta pil, kata pria parubaya itu dengan dingin. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata, itu masalahmu. Apa yang aku katakan adalah satu-satunya cara. Aku sudah memberitahumu. Apakah kamu bisa menjaga tulang jiwa atau tidak? Itu bukan urusan kami. Selamat tinggal. Huff, Anda tidak membantu saya menyelesaikan masalah saya dan Anda ingin pergi dengan membodohi saya. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Ide Feng Wu Chen memang sebuah jalan, tetapi tidak dapat diwujudkan. Bagaimana dia bisa membiarkan Feng Wu Chen pergi begitu saja? Saya khawatir Anda tidak dapat menghentikan saya jika saya ingin pergi, kata Feng Wu Chen dingin. Kekuatan jiwanya yang sombong telah diaktifkan. Pria parubaya itu hanyalah jiwa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Seorang alkemis kaisar dewa, tetua kedua kuil jiwa bintang berseru kaget. Apa? Chen menerobos ke alam kaisar dewa. Fu Singhun dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. 1856. Alkemis tingkat kaisar ilahi. Pria parubaya itu juga kaget. Anak ini telah mencapai level alkemis tingkat kaisar ilahi di usia yang begitu muda. Dia bahkan lebih kuat dari alkemis jenius dari menara alkemis ilahi. Pria parubaya itu terkejut. Alkemis tingkat kaisar ilahi, Su Feng sangat ketakutan hingga dia gemetar, dan wajahnya pucat. Saat itu, level Feng Wu Chen lebih rendah dari level Su Feng. Tapi sekarang, Su Feng baru saja menjadi alkemis tingkat kaisar ilahi, dan Feng Wu Chen telah meninggalkannya dalam debu. Liu Wu Hen, Yang Meyer, dan Mu Honglian semuanya tercengang. Itu benar. Kekuatan jiwa ini memang berada pada level alkemis tingkat kaisar ilahi. Tetua kedua tercengang, dan dia ketakutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah levelnya naik terlalu cepat? Fu Singhun tercengang, dan dia kehilangan ketenangannya. Fusu berkata dengan suara gemetar, setengah. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia berhasil menembus tingkat kaisar ilahi ke tingkat kaisar ilahi. Apa? Ketika Fusu mengatakan ini, ekspresi pria parubaya itu berubah lagi, dan hatinya kacau. Dia memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya, dan berpikir, apakah ini benar? Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia berhasil menembus dua level alkemis. Meneguk. Master Istana Kekaisaran dan yang lainnya menelan ludah mereka karena ketakutan, dan mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Mereka memiliki pemahaman tentang Feng Wu Chen. Ketika Feng Wu Chen menjual bubuk obat dan ramuan, kekuatan utama di dunia jiwa bintang tahu bahwa Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis tingkat kaisar ilahi pada saat itu. Namun tidak lama kemudian, Feng Wu Chen berhasil menembus level alkemis tingkat kaisar ilahi, dan sekarang dia menjadi alkemis tingkat kaisar ilahi. Kurang dari setengah tahun telah berlalu sejak itu. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Feng Wu Chen berhasil menembus level alkemis tingkat kaisar ilahi dari alkemis tingkat kaisar ilahi. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Tidak peduli seberapa kuat basis kultifasi Anda, Anda hanyalah jiwa belaka. Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Feng Wu Chen melirik pria parubaya itu dengan dingin. Anda, pria parubaya itu sangat marah, tapi dia benar-benar tidak berani bergerak. Belum lagi Feng Wu Chen adalah seorang alkemis tingkat kaisar dewa, bakat menakutkan Feng Wu Chen jelas bukan orang biasa. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah tunduk kepadaku, dan aku akan membantumu memulihkan tubuh fisikmu. Terlebih lagi, kamu akan menjadi puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan aku bahkan akan mampu melindungimu. Tulang jiwamu. Pilihan kedua adalah kamu terus memikirkan solusi di sini. Saya tidak bermaksud memaksamu, jadi kamu bisa memutuskan sendiri, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Apa? Su Feng dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, mengira mereka salah dengar. Chen ingin menaklukkannya. Tian Sa bertanya dengan heran. Yang Meyer juga memiliki tulang jiwa. Orang ini tidak lemah, dan saya tidak tahu banyak tentang tulang jiwa. Dia mungkin bisa membantu Yang Meyer berkultifasi. Terlebih lagi, Anda mengatakan bahwa siapapun yang memiliki jiwa tulang bisa memasuki alam overgod. Tentu saja, aku akan menaklukkannya, kata Feng Wu Chen melalui telepati. Seorang ahli dewa tertinggi bintang tujuh dengan tulang jiwa pasti akan memiliki masa depan yang menakutkan. Feng Wu Chen juga paling menyukai para ahli seperti itu. Chen benar-benar membuat ahli dewa tertinggi bintang tujuh tunduk padanya. Fu Singhun dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu, tetapi Feng Wu Chen sebenarnya berani mengatakannya. Anak nakal, beraninya kamu membuatku tunduk padamu. Pria itu mengertakkan gigi karena marah seolah harga dirinya telah dirusak 10 ribu kali. Aku tidak memaksamu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan kemudian menggunakan perjalanan luar angkasa untuk membawa Fu Singhun dan yang lainnya keluar dari gua. Memalukan, pria parubaya itu sangat marah. Tunggu, skill apa itu tadi? Itu benar-benar dapat menembus formasi penyegelan yang saya buat. Pria parubaya itu sangat terkejut, dan baru kemudian dia bereaksi. Jika kamu bersedia, datanglah ke kuil tak tertandingi untuk mencariku. Menyerahkan kepadaku tidak akan merugikanmu. Sebaliknya, kamu akan mendapat banyak manfaat. Pikirkan baik-baik. Namaku Feng Wu Chen, suara Feng Wu Chen terdengar. Fu Singhun dan yang lainnya merasa lega saat mereka muncul di luar gua lagi. Tuan Kuil Singhun, kalian semua bisa kembali dulu, kata Feng Wu Chen ringan. Ya, Chen, Fu Singhun dan yang lainnya membungkuk hormat dan segera terbang, takut ahli dewa tertinggi bintang tujuh akan datang. Chen, ayo pergi. Orang itu adalah dewa tertinggi bintang tujuh, kata Su Feng buru-buru dengan wajah ketakutan. Jangan khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, hanya aku yang bisa membantunya sekarang. Dia pasti akan datang kepadaku. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Feng Wu Chen melirik ke arah gua dan berkata, jika dia mau tunduk, dia bisa menjadi murid Meyer. Itu akan sangat membantu budidaya Meyer. Mendengar ini, hati yang Mei menghangat dan dia sangat tersentuh. Dia berpikir dalam hati, Chen melakukan ini untukku. Ayo pergi. Feng Wu Chen berkata dan hendak terbang. Tunggu. Saat ini, suara seorang pria datang dari dalam gua. Sosok ilusi muncul di pintu masuk gua. Itu adalah pakar dewa tertinggi bintang tujuh. Chen, Su Feng dan yang lainnya gemetar ketakutan. Feng Wu Chen sangat senang melihat pria itu muncul. Menatap Feng Wu Chen, pria itu berkata, saya bisa tunduk kepada Anda, tetapi saya punya syarat. Jika Anda setuju, saya akan pergi bersama Anda. Jika tidak, berpura-puralah saya tidak mengatakan apa-apa. Mari kita dengarkan. Feng Wu Chen tersenyum. Saya akan tunduk kepada Anda, tetapi saya tidak akan mendengarkan perintah Anda. Anda tidak diperbolehkan berbicara kepada saya dengan cara yang memerintah. Jika Anda mengalami kesulitan, saya akan membantu Anda dan memastikan keselamatan Anda. Untuk tulang jiwa, dewa tertinggi bintang tujuh harus menundukkan kepalanya. Dewa tertinggi bintang tujuh memang sombong. Sederhana saja, saya setuju, tapi saya juga punya syarat. Feng Wu Chen tersenyum. Kondisi apa? Pria itu bertanya. Sebagai dewa tertinggi bintang tujuh, Anda seharusnya dapat melihat bahwa teman saya juga memiliki tulang jiwa. Namun, itu adalah tulang jiwa yang baru saja terbangun. Saya harap Anda dapat menjadikannya sebagai murid Anda dan membimbingnya dalam kultifasinya. Hanya Anda yang memiliki kualifikasi, kata Feng Wu Chen. Pria itu melirik yang meyer dan berkata, tidak masalah. Meyer, kenapa kamu tidak menyapa tuanmu? Feng Wu Chen mengingatkan yang meyer. Murid, murid menyapa guru. Yang meyer tidak berani ragu sama sekali, tapi dia masih sangat takut pada ahli yang menakutkan seperti dewa tertinggi bintang tujuh. N, pria itu mengangguk sedikit dan berkata, bakatmu tidak buruk, tetapi kultifasimu meningkat terlalu lambat. Kekuatan tulang jiwa telah ditekan. Sepertinya kamu punya cara. Feng Wu Chen tersenyum. Meyer, lepaskan kekuatan tulang jiwa. Jangan menekannya, kata pria itu. Yang meyer melirik Feng Wu Chen dan melihat Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Baru setelah itu, dia mengaktifkan kekuatan tulang jiwa dan melepaskannya sepenuhnya. Bas dengungan. Cahaya keemasan yang cemerlang melesat ke langit dari atas kepala yang mey. Kekuatan yang sangat mendominasi meletus, langsung menyebabkan tubuh yang mey membengkak. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Apakah ini kekuatan tulang jiwa meyer? Mengerikan sekali, Liu Wu Hen dan yang lainnya terkejut. Dewa tertinggi bintang tujuh segera mengambil tindakan dan dengan paksa menghancurkan kekuatan tulang jiwa. Kemudian, dia mengarahkan kekuatan tulang jiwa ke dalam tubuh yang meyer. Pada saat ini, budidaya yang mey melonjak dengan gila-gilaan. Feng Wu Chen dan yang lainnya tercengang. 1857. Kultifasinya meningkat begitu cepat. Liu Wu Hen dan Su Feng berseru pada saat bersamaan. Mereka sangat terkejut. Budidaya yang mey meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan Ilahi Bintang 3. Tuan Ilahi Bintang 4. Tuan Ilahi Bintang 5. Dalam sekejap mata, budidaya yang meyer meningkat 3 bintang. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Mata Feng Wu Chen membelalak tak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin, dia naik 3 bintang dalam sekejap. Su Feng tercengang. Bola matanya hampir rontok. 5. Dewa Ilahi Bintang 5. Dia melampauiku dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin, Liu Wu Hen gemetar ketakutan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Mulut mu Honglian terbuka lebar hingga kepalan tangan bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini bahkan lebih mengerikan daripada menyontek. Tuan Ilahi Bintang 5. Dia benar-benar naik 3 bintang. Ini bukan mimpi, kan? Bagaimana dia bisa meningkat sebanyak itu? Yang meyer kaget. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Chen, bagaimana dia bisa naik sebanyak itu? Apakah kekuatan tulang jiwa begitu menakutkan? Ini terlalu ajaib. Su Feng bertanya dengan bingung. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Su Feng tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Kultifasi meyer meningkat terlalu lambat, dan dia tidak terbiasa dengan kekuatan tulang jiwa. Ketika dia berkultifasi, dia tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan tulang jiwa, menyebabkan budidayanya meningkat perlahan. Kekuatan tulang jiwa ditekan. Kekuatan tulang jiwa melebihi batas Mei, dia akan berada dalam bahaya, kata Yang Mulia Dewa Bintang 7. Tuhan, Anda dengan paksa menggunakan kekuatan tulang jiwa untuk membantu saya meningkatkan kultifasi saya. Apakah ini tidak akan memengaruhi saya? Yang meyer bertanya dengan kaget. Jangan khawatir, kekuatan tulang jiwa adalah milikmu sendiri. Hanya saja cara menyerapnya berbeda. Saat kamu berkultifasi di masa depan, pahami lebih banyak tentang kekuatan tulang jiwa. Ini akan membantumu meningkatkan kultifasimu, perintah pria itu. Ya, terima kasih, Guru. Yang meyer berterima kasih padanya. Sepertinya aku tidak menemukan orang yang salah. Kamu memang bisa membantu Yang meyer. Feng Wuchen tersenyum, lalu bertanya, Momo-ngomong, siapa namamu? Yang Mulia Ilahi Bintang 7 berkata dengan bangga, Ye Jianying. Bayangan pedang yang mulia dari tujuh dunia dewa. Tian Sha berseru kaget. Oh, Tian Sha, apakah kamu kenal orang ini? Feng Wuchen bertanya dengan heran melalui telepati. Ya, benar. Dia seorang maniak pertempuran. Dia salah satu ahli terbaik di seluruh tujuh alam ilahi. Dia sangat ahli dalam ilmu pedang dan telah mencapai alam kesempurnaan. Dia mengalahkan banyak dewa tertinggi dari kekuatan utama di tujuh alam ilahi. Alam ilahi. Dia benar-benar ahli yang menakutkan. Kemudian, tujuh alam ilahi memberinya gelar yang mulia pedang bayangan. Hal yang paling mengejutkan adalah pertarungan Solo Ye Jianying melawan tiga dewa tertinggi bintang delapan. Pertarungan itu mengejutkan seluruh tujuh alam dewa. Dia mengalahkan tiga dewa tertinggi bintang delapan dengan prinsip pedangnya yang super kuat. Kekuatannya cukup untuk bersaing dengan adewa tertinggi bintang sembilan, kata Tian Sa melalui transmisi suara. Sangat kuat. Feng Wuchen bahkan lebih terkejut lagi. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Jianying, dewa tertinggi bintang tujuh, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sepertinya dia bertemu dengan ahli Overgod. Kalau tidak, dia tidak akan kalah telak dengan kekuatannya, kata Tian Sa melalui transmisi suara. Tian Sa, siapa yang lebih kuat? Kamu atau Ye Jianying? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia harus berkultivasi selama tiga puluh tahun lagi jika dia ingin mengalahkanku. Dia menantang begitu banyak dewa tertinggi, tapi dia tidak berani menantangku, kata Tian Sa melalui transmisi suara. Dari kata-katanya, orang dapat mengetahui betapa arogan dan kuatnya Tian Sa. Jika itu masalahnya, Tian Sa, tingkat kultifasimu seharusnya adalah dewa tertinggi bintang sembilan. Feng Wuchen menebak. Tian Sa tidak menjawab. Ini bisa dianggap sebagai pengakuan diam-diam. Kekuatan Tian Sa belum pulih, jadi Feng Wuchen tidak yakin pada tingkat kultifasi Tian Sa. Kekuatan jahat Tian Sa memang cukup menakutkan. Ye Jianying tidak menganggapnya serius. Sepertinya dia adalah dewa tertinggi bintang sembilan puncak. Feng Wuchen menganggup diam-diam. Chen, orang ini telah menyinggung banyak kekuatan besar. Aku khawatir dia akan memberimu banyak masalah di masa depan. Chen, kamu harus siap secara mental, kata Tian Sa melalui transmisi suara. Jangan khawatir. Saat dia menjadi lebih kuat, aku khawatir tidak ada yang berani mencari masalah denganku. Orang yang memiliki tulang jiwa tidak bisa dianggap enteng, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia tidak khawatir sama sekali. Terlepas dari kekuatan Ye Jianying yang menakutkan, identitas Feng Wuchen saja sudah cukup untuk membuat semua transcendent di tujuh alam dewa ketakutan. Feng Wuchen, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membantuku membangun kembali tubuh fisikku? Ye Jianying bertanya. Tidak akan memakan waktu lama. Feng Wuchen tersenyum dan tidak memberikan waktu tertentu. Tuan, jangan khawatir. Chen berkata dia akan membantumu membangun kembali tubuh fisikmu. Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Yang Mei Er terkekeh. Ketakutannya terhadap Ye Jianying telah berkurang banyak. Ye Jianying menganggup mendengar kata-kata Yang Mei Er. Ayo kembali dan bersiap. Kita akan meninggalkan Star Soul Boundary dalam beberapa hari. Feng Wuchen berkata dan memimpin untuk terbang kembali ke kuil tak tertandingi. Chen, apakah kita akan pergi ke dunia dewa utama? Su Feng bertanya dengan penuh semangat dan segera mengejarnya. Mei Er, siapakah Feng Wuchen ini? Tidak mungkin seorang alkemis jenius yang begitu kuat ada di Star Soul Boundary yang kecil. Ye Jianying segera bertanya pada Yang Mei Er. Dia sangat penasaran dengan Feng Wuchen. Yang Mei Er tersenyum dan berkata, Guru, Chen memiliki latar belakang yang bagus, tetapi saya tidak berani mengungkapkannya. Latar belakang yang bagus, apakah dia lebih kuat dariku? Ye Jianying bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu. Yang Mei Er menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu seberapa kuat Ye Jianying. Ye Jianying berkata dengan tidak senang, kamu bahkan tidak bisa memberitahuku. Yang Mei Er ragu-ragu sejenak, melirik Feng Wuchen yang terbang, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Guru, sejujurnya, saya tidak terlalu yakin tentang identitas Chen, tetapi belum lama ini, Istana Ilahi mengirim Penatua Huangfu meminta Chen menjadi Kepala Instruktur Istana Ilahi, dengan status setara dengan sesepuh. Apa? Kepala Instruktur berada pada level yang sama dengan sesepuh. Ye Jianying tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Yang Mei Er menganggup dan berkata, Ya, karena Tuan Muda Chen adalah seorang alkemis, dialah satu-satunya di seluruh alam ilahi yang dapat memurnikan cincin spasial. Oleh karena itu, markas besar sangat mementingkan hal itu. Kepala Baren Cloud bahkan secara pribadi datang untuk itu. Temukan Tuan Muda Chen untuk bekerja sama dan sangat menghormatinya. Kepala Huang Yun, hati Ye Jianying bergetar saat jejak ketakutan melintas di matanya dan ekspresinya menegang. Dari sini terlihat bahwa meskipun Ye Jianying bukanlah Yang Mulia Jianying, dia masih sangat takut dengan kekuatan Huang Yun. Yang Mei Er tidak tahu bahwa Feng Wu Chen adalah tetua tamu menara ilahi, jika tidak, Ye Jianying akan ketakutan setengah mati. Tunggu, apa maksudnya spasering? Ye Jianying dengan cepat sadar kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen menyempurnakan cincin luar angkasa untuk budidaya. Ini memiliki waktu dua atau tiga kali lipat, dan merupakan peralatan abadi yang dapat dikonsumsi. Yang Mei Er menjelaskan, dua atau tiga kali dapat dikonsumsi. Ye Jianying tercengang. Meskipun dia tidak mengerti, dia bahkan lebih penasaran. 1858 Tuan Muda Chen, apakah Anda sudah menerobos ke alam kaisar ilahi? Ye Xi, Si Tu Hao, dan yang lainnya terkejut saat mendengar bahwa Feng Wu Chen telah menjadi kaisar alkemis ilahi. Wajah mereka kaku. Bukankah kemajuan Tuan Muda Chen terlalu menakutkan? Bahkan dengan tiga kali cincin luar angkasa, mustahil untuk menerobos dengan mudah. Ini adalah alam alkemis, kata Si Tu Hao, tercengang. Tuan, kamu, kamu tidak bercanda, kan? Seorang alkemis tingkat dewa bertanya dengan bingung. Su Feng berkata dengan penuh semangat, itu benar. Kekuatan jiwa yang sombong itu memang alam alkemis kaisar ilahi. Ini jauh lebih kuat dari kekuatan jiwa Ye Xi. Mengerikan, Chen adalah monster. Su Feng mengeluarkan beberapa daftar dan menyerahkannya kepada Ye Xi. Ye Xi, ini yang diminta Chen untuk kuberikan padamu. Ini resep, metode pemurnian, metode prasasti, dan ramuan serta harta dari kamar dagang Star Spirit. Kamu dapat menyempurnakannya dan menyediakannya. Chen punya juga menyiapkan tiga kali cincin luar angkasa untukmu. Kamu hanya bisa tinggal di sektor roh bintang untuk saat ini. Ya, menguasai, Ye Xi dan yang lainnya berkata dengan hormat. Su Feng mengingatkan mereka, resepnya dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Anda harus melindunginya dengan baik dan jangan pernah membiarkannya bocor. Ya, menguasai, Ye Xi dan yang lainnya menjawab dengan hormat lagi. Baiklah, aku akan berangkat beberapa hari lagi. Jangan terlalu sedih dan jangan merindukanku. Berkultifasilah dengan baik, Su Feng mengingatkan mereka lagi. Dia benar-benar memiliki sikap seorang master. Ye Xi dan Si Tu Hao terdiam. Su Feng tersenyum canggung dan meninggalkan Aula tanpa daya. Tidak mungkin untuk menekan Ye Xi karena alam alkemis tidak melampaui mereka. Su Feng bertekad untuk berkultifasi dengan keras dan menjadi kaisar alkemis ilahi sesegera mungkin. Justru karena inilah Su Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di alam alkemis. Dia tidak banyak berkultifasi, jadi budidayanya selalu sangat tinggi. Dia baru saja menerobos ke alam Dewa Ilahi Bintang 1, dan yang lainnya telah lama melampaui dirinya. Chen, apa yang kamu lakukan? Liu Uhen bertanya dengan bingung ketika dia melihat Feng Wu Chen mengutak atik sesuatu di alun-alun. Duanmu Suan dan yang lainnya juga berjalan dengan rasa ingin tahu. Menyiapkan formasi teleportasi, kata Feng Wu Chen. Apa? Formasi teleportasi? Ekspresi Liu Uhen berubah. Dia bertanya dengan kaget, Chen tahu tentang formasi. Sedikit, sektor roh bintang terlalu jauh dan tidak ada formasi teleportasi di sana. Mu Hong Lian tercengang. Dia memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Dia merasa Feng Wu Chen maha kuasa. Tuan Muda Chen juga tahu formasi. Mulut Duanmu Suan ternganga saat dia mengungkapkan keterkejutannya. Chen, apakah ada sesuatu yang tidak kamu ketahui? Xiao Yao Aotian bertanya dengan kaget. Kita akan pergi ke sektor Dewa Utama dalam beberapa hari. Kembalilah dan sapalah. Jangan bicara omong kosong di sini, kata Feng Wu Chen dengan kesal. Kami akan kembali sekarang. Duanmu Suan dan Xiao Yao Aotian segera terbang menjauh. Liu Uhen kemudian bertanya, Chen, apakah Anda mengatur formasi teleportasi agar lebih mudah untuk kembali? Feng Wu Chen menganggup dan berkata, pada saat yang sama, akan lebih mudah bagi para penggarap sektor roh bintang untuk mengisi kembali energi di cincin spasial mereka. Anda harus menyelesaikan apa yang Anda mulai. Anda tidak bisa begitu saja mengambil batu spiritual ilahi dari sektor roh bintang secara gratis. Feng Wu Chen sudah sangat berhati-hati dalam melakukannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan peduli. Feng Wu Chen menyuntikkan esensi ilahi ke dalam formasi teleportasi. Formasi teleportasi bersinar dengan cahaya biru redup dan pola formasi muncul. Selesai. Feng Wu Chen bertepuk tangan. Sangat cepat. Dari apa yang saya lihat, Tuan Muda Chen membutuhkan waktu kurang dari satu jam, bukan? Menurut yang saya katakan, formasi teleportasi sangat rumit. Orang awam tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Bahkan Grandmaster formasi yang kuat pun membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkannya. Liu Uhen bertanya dengan kaget. Saya lebih paham dengan formasi teleportasi, jadi lebih cepat. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Chen, di mana kita akan tinggal di sektor Tuan Dewa? Mu Honglian bertanya. Yang Mei Er menganggup berulang kali dan berkata, Saudarimu benar. Jumlah kita sangat banyak, kita tidak bisa tinggal di istana ilahi, kan? Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Tidak perlu terburu-buru. Saat kita mencapai sektor Dewa Utama, kita akan menemukan tempat untuk membangun istana. Sebagai yang terkuat dari tujuh alam Dewa, sektor Dewa Utama akan berakar. Di sana. Tuan Muda Chen, Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengolah istana. Su Feng mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku sudah meminta bantuan Huang Yun. Ini tidak akan memakan waktu lama. Jadi, sebelum itu, kita hanya bisa tinggal di kamar dagang. Ada terlalu banyak siswa istana ilahi, itu tidak nyaman. Untuk kita, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Suara mendesing. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, dua sosok muncul di langit di atas istana ilahi yang tak tertandingi dan mendarat di alun-alun. Itu adalah Huang Yun, dan yang lainnya adalah Tian Huai. Kursi pertama olah tertinggi, Huang Yun. Ye Jianying terkejut, dan rasa waspada yang kuat melintas di matanya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Saya baru saja selesai berbicara dan dia ada di sini. Salam, Chen. Huang Yun dan Tian Huai menyapa dengan hormat. Keduanya melirik wujud jiwa Ye Jianying pada saat bersamaan. Kamu Jianying. Huang Yun sedikit terkejut. Orang ini sebenarnya ada di sini, dan dia bahkan dalam wujud jiwa. Pikir Tian Huai. Bagaimana pengaturan istananya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Sesuai instruksi Chen, saya telah memilih gunung surgawi untuk Chen. Istana sedang dibangun, dan itu akan memakan waktu sekitar satu bulan. Tian Huai akan mengawasi pembangunan istana, kata Huang Yun dengan hormat. Melirik Tian Huai, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Terima kasih. Chen, kamu terlalu sopan. Ini yang harus aku lakukan. Tian Huai berkata dengan hormat. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan dua cincin luar angkasa rangkap tiga terbang keluar. Dia tersenyum dan berkata, Aku tidak akan membiarkanmu menyianyiakan waktumu. Ini adalah tiga cincin luar angkasa. Terima kasih, Chen. Huang Yun dan Tian Huai sangat gembira. Mereka segera menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Tiga cincin luar angkasa disempurnakan oleh Feng Wu Chen. Mereka tidak berharga bagi Feng Wu Chen, jadi mereka tidak sopan. Chen, Presiden dan para tetua sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa kamu akan pergi ke dunia Dewa Utama. Mereka tidak sabar untuk bertemu denganmu. Huang Yun tersenyum tipis. Kami akan berangkat dalam tiga hari. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Melihat Liu Wu Hen, Feng Wu Chen berkata, Wu Hen, saya tidak tahu kapan kamu akan kembali setelah meninggalkan dunia jiwa bintang. Kamu harus kembali ke dunia jiwa bumi dan menemuinya. Biarkan dia yakin. Terima kasih Chen. Saya akan kembali sekarang. Saya akan kembali secepatnya. Liu Wu Hen merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Su Feng, apakah kamu tidak berencana untuk kembali dan melihat? Feng Wu Chen bertanya pada Su Feng. Su Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya kerabat. Ditambah lagi, saya baru saja kembali belum lama ini. Tiga hari kemudian, kelompok Feng Wu Chen berangkat ke dunia Dewa Utama. Huang Yun dan Tianhuai memimpin. 1859. Wuss. Jauh di langit, kelompok Feng Wu Chen terbang dengan kecepatan penuh menuju dunia Dewa Utama. Feng Wu Chen, Ye Jianying, Su Feng, Liu Wu Hen, Yang Meir, Duan Musuan, Xiao Yao Aotian, dan Muhong Lian semuanya berada di alam Dewa Raja. Kepala Huang Yun, markas besarnya pasti sangat besar. Saya menantikannya. Su Feng berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk segera sampai ke markas. Yang Meir tersenyum senang. Saya juga ingin tahu seperti apa markasnya. Tianhuai tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Aku sudah mengatur akomodasi untukmu. Aku akan memberitahumu ketika istana sudah siap. Terima kasih. Yang Meir dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya. Terima kasih. Setelah meninggalkan dunia jiwa bintang, Feng Wu Chen tidak perlu mengkhawatirkan keamanan kuil tak tertandingi. Kuil tak tertandingi saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kuil jiwa bintang, kuil tak tertandingi adalah yang terkuat di dunia jiwa bintang. Chen, kamu kenal Ye Jianying. Huang Yun menatap Ye Jianying yang gelisah dan bertanya sambil tersenyum. Kami baru saja bertemu belum lama ini. Feng Wu Chen mengangguk. Chen, kamu harus berhati-hati. Kata Tianhuai. Huang Yun tersenyum. Ye Jianying sangat kuat. Dia dikenal sebagai yang mulia bayangan pedang di tujuh dunia dewa. Dia ahli terkemuka dalam prinsip pedang dan telah menantang banyak dewa tertinggi di tujuh dunia dewa tanpa kalah dalam satu pertempuran pun. Dikatakan bahwa Ye Jianying adalah yang terkuat di bawah alam Overgod. Dia juga menyinggung banyak kekuatan besar di tujuh dunia dewa. Dia adalah musuh publik dari tujuh dunia dewa. Yang mulia pedang bayangan, tak terkalahkan, musuh bersama dari tujuh dunia dewa. Liu Wu Hen, Su Feng, dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata Huang Yun, dan kepala mereka berdengung. Jika Huang Yun tidak menyebutkannya, mereka tidak akan tahu bahwa Ye Jianying sangat menakutkan. Tidak kusangka guru adalah musuh publik dari tujuh alam ilahi. Yang Mei Er menatap kosong ke arah Ye Jianying. Dia tidak menyangka tuannya begitu menakutkan. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Kata-kata, musuh publik dari tujuh alam dewa, sudah cukup untuk menakuti Liu Wu Hen dan yang lainnya sampai mati. Huang Yun, apa katamu? Ye Jianying berteriak dengan marah sambil menatap Huang Yun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya agar Chen tidak berada dalam kegelapan. Saat ini, Chen adalah VIP tertinggi di guild, jadi sebaiknya kamu tidak mencoba membunuh Chen. Huang Yun tersenyum acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia sama sekali tidak takut pada Ye Jianying. Huang Yun tampak tersenyum, tapi dia sebenarnya memperingatkan Ye Jianying. Jika itu terjadi di masa lalu, Ye Jianying benar-benar tidak akan menaruh perhatian pada Feng Wu Chen. Namun mengetahui identitas Feng Wu Chen, Ye Jianying tidak berani melakukan apapun pada Feng Wu Chen. Jangan khawatir, dia sudah tunduk padaku. Dia sekarang adalah Master Mei Er. Di masa depan, dia akan mengajari Mei Er cara mengolah tulang jiwanya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dia tunduk pada Chen. Huang Yun dan Tian Huai terkejut. Mereka merasa sulit untuk percaya. Apa, tidak bisakah? Ye Jianying menegur dengan marah. Melihat Ye Jianying, Huang Yun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Chen. Jika tidak, dengan kepribadian aroganmu, mengapa kamu tunduk? Anda, Ye Jianying sangat marah. Jika bukan karena dia dalam wujud roh, dia pasti sudah menyerang. Tuan, tolong berhenti bicara, yang Mei Er buru-buru berkata dengan suara rendah. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Huang Yun itu sengaja melawanku hanya karena budidayanya lebih tinggi dariku, tegur Ye Jianying dengan suara rendah. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, dia memang memiliki sesuatu untuk ditanyakan padaku, tapi aku membuatnya tunduk padaku. Aku membantunya memperbaiki tubuhnya dan melindungi tulang jiwanya. Jangan khawatir, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Jadi begitu, Huang Yun mengangguk. Dengan kata-kata Feng Wu Chen, Huang Yun merasa lega. Ye Jianying ingin menanyakan sesuatu kepada Feng Wu Chen, jadi dia pasti tidak memiliki wechat. Di saat yang sama, dia bisa melindungi Feng Wu Chen. Benar, Chen, berapa banyak tiga eks cincin tata ruang yang ditempa Chen? Huang Yun memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Dia selalu mengkhawatirkan hal ini. Aku sudah menghasilkan sebanyak yang kamu mau. Aku tidak akan mempersulit markas. Jangan khawatir. Feng Wu Chen tersenyum. Apa, Chen? Chen memalsukan 13 ribu. Huang Yun mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Bukankah kecepatan menempa ini terlalu cepat? Sudah berapa lama? Bahkan belum sebulan sejak terakhir kali Huang Yun datang ke sektor jiwa bintang. Feng Wu Chen telah menempa 13 ribu cincin tata ruang 3X. Seberapa mengerikankah kecepatan penempaan ini? Chen benar-benar tahu cara menggunakan penciptaan artefak. Setelah bertahun-tahun di dunia dewa utama, aku belum pernah melihat orang yang menakutkan seperti Chen. Meskipun monster-monster tua di Menara Ilahi Alkemis bisa melakukannya, kualitasnya sangat rendah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Chen sama sekali. Pikir Tian Huai. 3X cincin tata ruang yang diinginkan kantor pusat semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini. Feng Wu Chen menyerahkan cincin penyimpanan kepada Huang Yun. Besar, terima kasih, Chen. Huang Yun sangat bersemangat. Suruh saja mereka menyiapkan kekayaan langit dan bumi. Meski jumlahnya banyak, jangan gunakan kekayaan langit dan bumi sampah itu untuk membodohiku. Kalau tidak, mereka bisa lupa untuk mendapatkan 3X cincin tata ruang lagi. Kata Feng Wu Chen. Jangan khawatir, Chen. Aku akan memperingatkan mereka. Huang Yun menepuk dadanya dan berjanji. Feng Wu Chen melanjutkan, jika semuanya adalah harta langka dan berharga, kamu dapat menambah jumlah cincin tata ruang dan mengirimkan beritanya kepada mereka. Chen, apa yang akan kamu lakukan dengan begitu banyak kekayaan langit dan bumi? Anda tidak membutuhkan begitu banyak untuk berkultivasi, bukan? Huang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya punya banyak orang. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Cincin tata ruang 3X adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Selama Feng Wu Chen mengatakannya, pasti akan ada sejumlah besar kekayaan langit dan bumi yang langka dan berharga yang terkumpul. Tuan, apakah Anda benar-benar musuh publik dari tujuh dunia dewa? Yang Mei Er bertanya dengan lembut, menatap Ye Jianying dengan rasa takut. Ye Jianying memelototi Huang Yun dan berkata dengan marah, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana saya bisa menjadi musuh publik dari tujuh dunia dewa? Hanya saja mereka yang kalah dari saya tidak yakin. Tuan, apakah yang dikatakan Baren Cloud benar? Anda telah menantang begitu banyak dewa tertinggi, apakah Anda benar-benar tidak pernah kalah? Yang Mei Er bertanya lagi seperti anak kucing yang penasaran. Tentu saja, di seluruh tujuh dunia dewa, aku tidak pernah kalah dari siapapun yang berada di bawah alam dewa tertinggi. Ye Jianying berkata dengan bangga, terlihat sangat bangga. Kekuatan senior Ye sangat menakutkan. Siapa yang melukaimu dan bahkan menghancurkan tubuhmu? Su Feng bertanya dengan lembut. Seorang ahli alam Overgod, monster tua yang tak tahu malu. Huff, tunggu sampai aku menerobos ke alam Overgod, aku akan membuatnya menderita. Kata Ye Jianying dengan sengit. Matanya yang menyipit bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Jika itu masalahnya, kekuatan senior Ye benar-benar menakutkan untuk bisa melarikan diri dari ahli alam Overgod. Liu Wuhan berkata dengan kaget. Semua orang di bawah alam Overgod adalah seekor semut. Kekuatan Ye Jianying sungguh luar biasa untuk bisa bertahan. Ye Jianying melirik Huang Yun dengan tajam dan berkata pada dirinya sendiri, Huang Yun, tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku dan menerobos ke alam dewa tertinggi bintang delapan. Aku pasti akan mengalahkanmu. 1860. Markas Besar Alam Ilahi. Mengetahui bahwa Feng Wu Chen akan melawan Markas Besar, Presiden, Men Zhentian, telah membuat persiapan untuk menyambut Feng Wu Chen. Kantor pusat hari ini telah menghentikan semua transaksi. Mereka di sini hanya untuk menyambut Feng Wu Chen. Presiden kantor pusat, para tetua, dan eselon atas semuanya berkumpul di aula kamar dagang hari ini. Mereka semua ada di sini untuk menyambut Feng Wu Chen. Banyak penjaga kuat dari Markas Besar dikirim. Ada sejumlah besar penjaga di jalanan kota awan ilahi dan di langit di atas kota awan ilahi. Pemandangan itu sangat spektakuler. Ini jelas merupakan perlakuan tertinggi di kantor pusat. Apa yang terjadi dengan kamar dagang hari ini? Apakah mereka akan menyambut peluang besar? Komandan penjaga wilayah hierark dikirim secara pribadi. Kemungkinan besar peluang besar telah tiba di Markas Besar Divine Cloud City. Tapi peluang besar macam apa yang bisa membuat Markas Besar menaruh begitu banyak perhatian padanya? Aku belum pernah melihat pemandangan seperti ini di Markas. Siapa yang mereka sambut? Melihat pemandangan sebesar itu di Markas Besar, para penggarap dari berbagai kekuatan besar semuanya terkejut dan penasaran. Siapapun dapat melihat bahwa Markas Besar menyambut peluang besar. Hal ini pun membuat banyak pembudidaya sangat penasaran dengan siapa yang mereka sambut. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang disambut oleh Markas Besar. Bahkan Master Pagoda Ilahi Alkemis tidak menerima perlakuan seperti itu, bukan? Mungkinkah itu Dewa Penguasa? Seorang pakar Dewa Penguasa bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain Dewa Utama dari alam Dewa Utama, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kualifikasi untuk membuat Markas Besar menaruh begitu banyak perhatian padanya. Eksistensi Transcendent macam apa Dewa Penguasa itu? Mengapa dia datang ke Markas? Mungkin itu adalah ahli top dari alam ilahi lain. Pakar Dewa Penguasa lainnya menebak. Ada banyak ahli di Divine Cloud City. Itu sangat sepi. Tidak ada yang berani membuat keributan. Mereka semua menunggu dengan rasa ingin tahu. Di Aula Utama Markas, Menzentian dan yang lainnya sangat gembira. Tiga hari telah berlalu, Chen akan tiba di Markas Divine Cloud City hari ini. Menzentian sangat menantikannya. Wajah lamanya dipenuhi dengan senyuman cerah. Penatua Agung Gumoyun tersenyum bahagia dan berkata, tidak peduli berapa banyak cincin luar angkasa yang disempurnakan Chen, setidaknya dia akan memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Setidaknya, berbagai kekuatan besar tidak perlu menunggu terlalu lama. Ditambah dengan cincin luar angkasa ganda, dunia Dewa Utama, dan bahkan ketujuh dunia Dewa secara keseluruhan, pasti akan terguncang. Dengan cincin luar angkasa Chen, itu sudah cukup untuk meningkatkan status markas besar sedikit. Monster tua itu, Dewa Utama, bahkan mungkin harus meminta bantuan Presiden ini. Menzentian tersenyum bangga. Dia merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Mereka di sini. Saya sudah bisa merasakan aura Huang Yun. Menzentian tiba-tiba sangat gembira, dia segera keluar dari aula. Para tetua dan petinggi semuanya keluar dari aula. Desir, desir. Di langit di atas kota awan suci, serangkaian ledakan sonic terdengar saat puluhan sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Itu tidak lain adalah Feng Wuchen dan yang lainnya. Dia di sini. Banyak ahli di kota awan suci merasakan aura mengerikan Huang Yun. Mereka semua kaget dan menatap ke langit. Kepala murid Baren Cloud. Dia benar-benar murid utama Baren Cloud. Siapa orang ini? Murid utama Baren Cloud harus mengundangnya secara pribadi. Bukankah ini terlalu menakutkan? Kepala murid Baren Cloud dan Tuan Tianhuai. Melihat Baren Cloud dan Tianhuai, kota Divine Cloud langsung gempar. Mereka semakin kaget dan penasaran. Namun, ketika mereka melihat kelompok Feng Wuchen, mereka terkejut. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Mereka semua adalah anak nakal di alam penguasa dewa dan beberapa lelaki tua di alam penguasa dewa. Apakah aku salah melihat? Kepala murid dari Baren Cloud dan Lord Tianhuai secara pribadi pergi menyambut sampah-sampah ini. Mungkinkah mereka adalah saudara jauh presiden? Apakah presiden perlu membuat keributan sebesar itu hanya untuk menyambut orang-orang ini? Banyak ahli di kota awan suci merasa kecewa. Semakin mereka menantikannya, semakin mereka kecewa. Chen, kita sudah sampai. Ini adalah kota awan ilahi tempat markas besar berada. Di langit, Baren Cloud memandang Feng Wuchen dan berkata dengan hormat. Kota awan ilahi sangat besar dan memiliki banyak istana megah. Ada banyak ahli di kota ini dan kota ini sangat makmur. Itu adalah salah satu kota terbesar di dunia dewa utama. Begitu banyak aura menakutkan, seperti yang diharapkan dari markas besar, tempat dengan jumlah ahli terpadat di dunia dewa utama. Su Feng terkejut sekaligus bersemangat. Ini adalah kota awan ilahi. Ini 10 kali lebih besar dari kamar dagang kota, bukan? Mata yang Mei Er membelalak kaget. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seperti yang diharapkan dari markas besar. Ini juga pertama kalinya aku melihat kota yang begitu besar dan megah. Kami akhirnya sampai di sini. Tempat yang saya impikan untuk datangi. Kami akhirnya sampai di sini. Duan Musuan dan Xiaoyao Altian sangat bersemangat. Mu Honglian, Mu Qingyun, dan yang lainnya juga dikejutkan oleh kota awan suci di depan mereka. Selamat datang, Chen. Murid utama, Tuan Tianhuai, melihat kelompok Barenklau tiba, Panglima besar dan banyak penjaga ahli membungku hormat pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan dari Faksi Transcendental, semua penjaga ada di alam Kaisar Dewa. Liu Wuhen menarik nafas dalam-dalam saat jantungnya berdebar kencang. Su Feng berkata dengan kaget, Astaga, apakah perlu dilebih-lebihkan? Para ahli Kaisar Dewa dan Yang Mulia menyambutnya. Sepertinya markas besar sangat menghargai Chen. Mu Qingyun tersenyum acuh tak acuh. Melihat pemandangan ini, Feng Wu Chen melirik ke arah Barenklau dan berkata tanpa daya, tidak perlu membuat keributan sebesar itu, kan? Barenklau tersenyum tak berdaya dan berkata, Chen, ini bukan ideku. Ini adalah ide monster-monster tua dari Presiden Persekutuan itu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Chen, jangan pedulikan itu. Aku suka hal semacam ini. Sungguh mengesankan. Menarik sekali. Haha, Xiao Yao Aotian tertawa gembira. Duan Musuan juga berkata dengan ekspresi gembira, Ya, Chen, sungguh mengesankan. Sungguh mendominasi. Dengan cara ini, siapa di Divine Cloud City yang berani memprovokasi kita? Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian segera berpura-pura menjadi orang besar dan sangat sombong. Selamat datang, Chen. Di Divine Cloud City, semua penjaga markas besar berteriak dengan hormat. Momentumnya sangat besar, bergema di seluruh Divine Cloud City dan mencapai langit. Melihat pemandangan ini, banyak ahli di Divine Cloud City tercengang. Chen, Chen yang mana itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Bocah itu. Tidak, tidak, tidak. Chen terlihat asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana asalnya? Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Anak ini tidak sederhana. Divine Cloud City sedang gempar dan terkejut. Namun, saat semua orang di Divine Cloud City terkejut, Presiden Markas Besar Menzentian dan para tetua tiba-tiba terbang dan secara pribadi menyambut Feng Wu Chen. Berapa banyak wajah yang mereka miliki? Selamat datang, Chen, di Markas Besar Kota Divine Cloud. Menzentian dan para tetua sangat sopan. Presiden Men, tidak perlu membuat keributan sebesar itu, kan? Ini terlalu mencolok. Feng Wu Chen tersenyum pahit dan tak berdaya. Chen adalah VIP tertinggi di Markas Besar. Tidak ada kekurangan dalam etika. Menzentian tertawa gembira. Kemudian, dia memberi isyarat mengundang dan berkata, Chen, tolong. Melihat penampilan Menzentian dan para tetua yang sangat sopan, semua ahli di Divine Cloud City ketakutan dan tercengang. Siapa sebenarnya Chen? Semua orang semakin penasaran. Seharit mem familiaan dan tercerkrean yang terkau to lembin, dia melihat penampilan Anda. Terima kasih.